Intro Yuuu Minnasan Spoiler lengkap chapter 1114 One Piece telah rilis dengan judul Sayap Icarus Dimana pada spoiler kali ini Akhirnya Vegapunk mengatakan bahwa Joy Boy yang lahir sesama 900 tahun lalu ternyata adalah seorang Tapi sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi? Silahkan klik link sawer ya yang ada di deskripsi ya Minasan Spoiler pun dimulai dengan reaksi orang-orang yang ada di seluruh dunia Setelah mendengar pesan dari Vegapunk Bahkan para angkatan laut dibuat tidak percaya dengan apa yang mereka dengar Begitupun dengan Akainu yang terlihat sangat marah Setelah mendengar pesan dari Vegapunk yang tersebar ke seluruh dunia Lalu kita diperlihatkan salah satu karakter terkeren dari One Piece Yaitu Dovi yang berada di Impel Down ya Minasan Dimana Dovi dengan tertawa cekikikannya Bertanya pada magelan apakah mereka bisa ke tempat yang lebih tinggi lagi Kemudian panel kembali ke pulau Egghead Dimana Vegapunk melanjutkan perkataannya Bahwa permukaan laut akan naik satu meter dikarenakan gempa bumi Bersamaan dengan itu Itsumade terus mencari Denden Mushi yang menyiarkan pesan dari Vegapunk Hingga ia menemukan Mother Flame yang berada di dalam tangki Seperti otak milik Vegapunk Vegapunk lalu mengatakan bahwa Sekitar 900 tahun yang lalu Dimana ia terbang sangat dekat dengan matahari Kita juga diperlihatkan AIM sama yang berada di Marijowa Ikut mendengarkan pesan Vegapunk melalui Denden Mushi Kemudian Vegapunk mengatakan Jika dosa keduanya sebagai ilmuwan Karena meneliti Poneglyph dan Ancient Kingdom Sekalipun disini Vegapunk mengakui Jika ia juga tidak begitu detail mengetahui kedua hal tersebut Namun ia berusaha akan menyampaikan Semua kebenaran yang Vegapunk sudah ketahui Luffy yang telah kembali ke mode Gear 5 pun Langsung menyerang Walkuri dengan sangat keras Lalu bersamaan dengan itu Vegapunk mengungkapkan seseorang yang lahir pada 900 tahun yang lalu Seseorang yang bisa memanjangkan dan meregangkan tubuhnya seperti Nika Dia adalah Dewa Elbaf yang bernama Joy Boy Wah sampai sini sudah bikin merinding ya Kita lanjut Joy Boy adalah bajak laut pertama dalam sejarah dunia One Piece Dan spoiler lengkap chapter 1114 One Piece pun hanya sampai disini Minasan Wah ternyata Joy Boy adalah bajak laut pertama dalam sejarah Dengan kata lain Joy Boy memiliki kru bajak laut Siapakah orang-orang tersebut? Sayangnya spoiler lengkap kali ini rasanya tidak seperti biasanya Terlalu sedikit ya Kalau begitu kita tunggu saja Chapter lengkapnya rilis besok atau lusa ya Daaah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton